tentang hukum haid, nifas, dan istihadah. Setelah bab ini selesai, biiznillahi ta'ala, kita memasuki kitabus salah. Nanti di dalam kitabus salah, bab yang pertama akan kita bahas adalah mawaqitus salah. Waktu-waktu salat. Apa namanya, kita belajar tentang waktu salat yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'allif rahimahullah ta'ala berkata, Faslun Fibayani ahkamil haid Penjelasan tentang hukum-hukum haid Dan nifas, ya nifas sudah menjadi bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Wal istihadah Istihadah tentunya pernah kita dengar ya kondisi di mana seorang wanita mengalami kondisi di mana darahnya keluar terus-menerus setelah selesainya masa kebiasaan haid. Jadi dia punya kebiasaan haid atau dia misalnya kondisinya nifas tetapi sudah melewati masa yang normal tetapi darahnya terus-menerus keluar. Ya, darahnya terus-menerus keluar. Ini disebut dengan darah istihadah. Di sini beliau berkata keluar dari kemaluan ya, pembahasan kita tentang Banatul Adam yaitu tentang anak-anak wanita Adam yaitu perempuan ya, keluar dari kemaluan tiga jenis darah ada tiga jenis darah yang pertama adalah damul hayud kata beliau yang pertama darah hayud hayud secara bahasa as-saylan artinya mengalir ya, hayud ya itu darah yang pertama yang kedua adalah an-nifas ya, darah an-nifas atau darah wiladah darah yang keluar dalam apa namanya proses kelahiran nifas pun secara bahasa artinya al-wiladah ada pun yang ketiga kata beliau adalah wal-istihadah sebagaimana tadi sudah kita singgung kemudian mu'allif berkata fal-hayud ada pun yang pertama yaitu darah hayud huwaddam al-kharij min farjil mar'ah adalah darah yang keluar dari wanita al-as-sabili sihhah ya, sebagai apa namanya kondisi yang sehat dalam kondisi yang sehat ya memang wanita secara alami ya memiliki siklus haid ya, dia datang haid yang dimulai dengan bulug bulugul mar'ah ketika seorang wanita sudah sampai usia balik salah satu tandanya adalah apa khuruj dam al-hayud keluarnya darah darah hayud min gheri sababil wiladah dan bukan disebabkan karena kelahiran karena kalau darah yang keluar dikarenakan kelahiran nanti itu jenisnya lain ya kita sebut dengan darah nifas dan memiliki hukum waktu yang berbeda daripada darah darah hayud warnanya warna darah hayud itu kata beliau biasanya cenderung hitam muhtadim muhtadim itu kalau kita lihat penjelasan para ulama sangat merah saking merahnya cenderung kepada warna hitam itu kondisi darah hayud ladza' ya ladza' kalau kita lihat penjelasan para ulama yaitu panas di perut dan mual ladza' artinya ada kondisi dimana wanita merasakan perubahan dalam tubuhnya ketika akan datang darah hayud biasanya menjadi cenderung lebih sensitif misalnya merasakan sakit di bagian perut dan lain sebagainya ini umum dirasakan oleh wanita-wanita yang yang hayud kemudian beliau melanjutkan wan nifas tadi hayud sekarang nifas wan nifas huwaddam al-khariju aqibal wiladah dia adalah adam adalah darah yang keluar setelah atau saat persalinan ya atau pasca persalinan itu keluar keluar yang namanya darah nifas kata beliau disini kata Sheikh Majid Al-Hamawi yang meneliti kitab ini beliau berkata walau alaqah au mudghah baik yang keluar itu adalah berupa gumpalan darah jadi bukan bayi misalnya gumpalan darah atau berupa mudghah atau segumpal daging ya artinya kalau keluar maka itu disebut dengan darah nifas ya pasca keluarnya biasanya akan datang darah nifas lalu beliau melanjutkan penjelasannya wal istihadah ada pun istihadah huwaddam al-khariju fi ghairi ayyamil haid wal-nifas ada pun darah istihadah adalah darah yang keluar selain di hari-hari haid dan hari-hari nifas itu darah istihadah dia keluar bukan di hari haid dan bukan pula di hari-hari dimana seorang wanita sedang mengalami nifas maka darah itu disebut dengan darah apa istihadah disini pentahkik syekh majid al-hamawi membawakan sebuah riwayat beliau berkata disini bahwasanya Fatimah binti abih hubaish bertanya kepada nabi s.a.w beliau berkata ya rasulullah aku terus menerus mengeluarkan darah dan tidak suci-suci karena darah terus menerus keluar bolehkah aku meninggalkan salat ya rasulullah karena darah ini tidak berhenti maka beliau alaihi salatu wassalam menjawab tidak tidak boleh engkau meninggalkan salat itu adalah urat ada yang sakit di tubuhmu dan itu bukanlah darah haid kata nabi s.a.w walakin akan tetapi da'is salata qadral ayyamin lati kunti tahidina fiha akan tetapi kata beliau tinggalkan lah salat ya di hari-hari dimana engkau biasa haid jadi dilihat sahaja wahai fatimah binti abi hubaish engkau biasa berapa lama haid 7 hari kah 8 hari kah ya sudah di waktu dimana engkau biasa haid di hari-hari itu engkau haid da'is salat tidak masalah engkau meninggalkan salat karena memang tidak boleh salat ya orang yang haid sebagaimana nanti akan kita bahas di poin selanjutnya kemudian nabi s.a.w bersabda fa'idha adbarat fagesili ankiddam wasallim dan seandainya masa dimana engkau biasa haid misalnya 7 hari 6 hari yang yang umum 6 hari sampai 7 hari kalau memang sudah selesai dan itu kebiasaanmu 6 sampai 7 hari apa kata nabi idha adbarat fa'fagesili ankiddam wasallim kalau sudah habis masa haidnya ya sudah mandi bersihkan dirimu mandi besar mandi hadas lalu setelahnya so salat walaupun nanti ada rincian hukum yang dijelaskan oleh para ulama misalnya kalau istihadah itu ya tawadda dikulli salah ya bahwa seorang wanita yang istihadah berwudu untuk setiap kali salat begitu pun yustahab disunahkan atas mereka untuk mandi minimal 3 kali mandi untuk subuh mandi untuk zahur dan asar mandi untuk maghrib dan isya ya kama yajuzulahum ta'khir lahun ta'khirus salah ya boleh bagi mereka mengakhirkan waktu salat sampai menjelang datangnya waktu salat yang lain dalam istilah para ulama disebut apa itu jama' suri jadi zuhur dikerjakan misalnya 10 menit sebelum asar setelah selesai wuduk lagi baru salat asar itu pengecualian yang ada pada hukum wanita yang mengalami istihadah kemudian ma'asir al-muslimin rahimakumullah mu'allif rahimahullahu ta'ala berkata wa'aqallul hayyid yaumun walaylah dan waktu hayyid yang paling pendek itu adalah yaum satu hari walaylah dan malam sehari semalam ya sehari semalam itu waktu yang paling pendek berdasarkan riwayat dari Ali yaaqallul hayyid yaumun walaylah hayyid waktu hayyid yang paling pendek satu hari sehari semalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mu'allak takliqan secara mu'allak kemudian wa'aktharuhu khamsata asyara yauman ada pun masa hayyid yang paling panjang umumnya kata beliau 15 hari kata Imam Syafi'i dalilnya kata Sheikh Majid Al-Hamawi kata beliau adalah lihadithi Ali Aido berdasarkan hadis Ali Ibni Abi Talib juga dimana beliau berkata ma'zada ala khamsati asyar fahuwa istihadah dan apa yang lebih dari 15 hari maka itu darah istihadah hadis ini pun diriwayatkan oleh Bukhari secara mu'allak jadi Imam Bukhari langsung menyebutkan berkata Ali Ibni Abi Talib radiyallahu ta'ala an yang paling sedikit biasanya sehari semalam yang paling banyak 15 hari dan umumnya wanita itu adalah situn atau sab'un adalah enam atau tujuh hari itu masa haid yang umum tentunya berdasarkan riwayat hamnah binti jahash berkata kata hamnah aku mengalami kondisi istihadah darah keluar banyak darahnya yang keluar maka aku pun datang bertanya kepada Nabi astafthihi aku meminta patwa kepada Nabi sallallahu sallallahu alaihi wasallam faqal Nabi sallallahu bersabda lewatilah masa haid mu sitan aw sab'an ya enam atau tujuh hari kama tahid nisa ya sebagaimana umumnya wanita haid kata Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu kemudian mereka pun suci jadi al-galib yang umum masa haid itu adalah antara enam sampai tujuh tujuh hari kalau ini nas kalau yang 15 hari ada riwayat dari Ali dan juga kata para ulama istiqra yaitu meneliti menanyakan kepada para wanita maka Imam Syafi'i menyimpulkan paling sedikit sehari semalam paling banyak 15 hari ini berdasarkan riwayat dari Ali dan berdasarkan al-istiqra penelitian secara ilmiah dan yang ketiga adalah masa yang umum yaitu enam sampai tujuh hari berdasarkan hadis yang sahih riwayat ashabus sunan dan dihasankan oleh Imam Al-Bukhari Tirmidhi dan Ahmad kata Sheikh Majid Al-Hamawi lalu dikatakan oleh beliau Wa wa'akallun nifas lahzah Adapun nifas yang paling sebentar itu lahzah Walaupun hanya sesaat Artinya keluar sekali darah Setelah itu kering bersih tidak keluar lagi Lahzah Apa? Sesaat saja Waktu yang paling panjang Yang pernah terjadi Kata Imam Syafi'i Dimana seorang wanita istihaduh adalah Mohon maaf dimana seorang wanita nifas Adalah situna yauma 60 hari Lama sekali ya 60 hari Hal ini dikatakan oleh Sheikh Majid Walhujjatu fil amrayni al istiqra Adapun dalil bahwa nifas itu paling minimal Walaupun hanya sesaat Sejenak sebentar Dan yang paling panjang sampai 60 hari Dalilnya adalah istiqra Bahwa terjadi Ada yang sampai 60 hari Ada pun yang umum adalah 40 hari Kalau ini ada riwayatnya ya Disebutkan disini Lima warada fi hadif Ummi salamah Radiyallahu ta'ala Anha Beliau berkata Kanatin nufasa'u Tajelisu ala ahdi rasulillah Arba'ina yauman Bahwasanya wanita-wanita yang nifas Ya Menahan dirinya Duduk Tidak salat dan lain sebagainya Pada masa nabi itu Arba'ina yauman Selama 40 hari Ya 40 hari Jadi Walaupun hanya sesaat Sebentar Aktharuha Atwaluha Situna yauman 60 hari Tetapi umumnya Aglab Aglab Ayam An nifas Adalah berapa tadi Arba'una yauman 40 40 hari Dalilnya tadi hadisnya Hadis siapa Ummul mu'minin Ummi salamah Radiyallahu ta'ala Anha Walaupun dikatakan disini Rawahul Abu Dawud Wattirmiliwabnumajah Wassohhahahul hakim Wazada Abu Dawud Wala ya'muruhum An nabi Bi kodohi salat Bi kodohi salatin nifas Dan nabi tidak memerintahkan Wanita nifas mengkodoh Kalau mengkodoh lumayan Kalau perhali 5 waktu Berarti 5 kali 40 Banyak ya 200 Ya banyak Artinya Berat Ini akan menjadi Masyakkah Kabirah Akan menjadi kesulitan Yang luar biasa Oleh karena diberikan Keringanan ya Ada hadis Aisyah juga kan Kunna nu'mar bi kodohi Asyam Wala nu'mar bi kodohi Salah Kami diperintahkan Mengkodoh siam Dan kami tidak diperintahkan Mengkodoh salat Kalau ditinggalkan Dikarenakan Haid Kemudian Ma'asir al-muslimin Rahimani Rawah rahimakumullah Dalam riwayat Dikatakan Akhrajahu ibnu majah Anna rasulullah Wa qatalin nufasa Arba'ina yauman Nabi menentukan Waktu nifas itu 40 40 hari Kecuali kalau dia Melihat Alamat suci Sebelum itu Sebelum 40 hari Ya oleh karena Sebagian ulama Mengatakan ya 40 hari Sebagian ya Hadisnya hadisnya lemah Hadisnya lemah Sebagian ulama Mengatakan bukan 60 yang 40 hari Ya Dan ini dipilih oleh Sebagian ulama Khilap dalam masalah ini Lalu dikatakan Ada pun yang 60 hari Ternyata bukan hanya Istiqrah ya Kalau kita baca Dalam kitab Kifayatul Akhiar ya Dalam kitab Kifayatul Akhiar Ada riwayat Dari Al-Auza'i Ya Auza'i berkata Kami mendapatkan Ada wanita yang Nifas 2 bulan Begitupun riwayat Dari Rabi'ah Rabi'ah ini adalah Syekhnya Imam Malik Rahimahumullahu Jami'an Mengatakan kalimat Yang sama dengan Al-Auza'i Nah ini diantara Dalil Jadi bukan Imam Syafi'i Saja yang berpendapat Seperti itu Bahkan ada Ulama salaf Yang lain pun Yang mengatakan Hal yang serupa Kemudian Beliau berkata Disini Rahimahullah Wa'aqallu tuhri Bainal haidotaini Khamsata'ashara Yawman Walahadda Liaktharihi Ada pun Waktu Ya'aqallu tuhir Waktu suci Yang paling sedikit Yang dilewati oleh Wanita Yang ada diantara Dua haid Bulan ini dia haid Bulan depan Dia haid lagi Aqallu tuhir Masa yang paling sedikit Dimana dia suci Adalah Khamsata'ashara Yawman Lima belas Kenapa kok lima belas Ya kalau masa terpanjang Lima belas Berarti masa Paling minimal Seorang wanita suci Lima belas Betul Masa yang umum Berapa Otomatis Masa yang umum Wanita suci itu Antara Dua tiga Dua empat Kok bisa seperti itu Nah iya Karena umumnya Haid Adalah Enam tujuh Maka umumnya Suci Otomatis Adalah Dua tiga Atau dua Tiga Atau dua Empat Itu dijelaskan oleh Para ulama Wa aqallu tuhri Bainal Hayzat Hayzat Hayzatayni Khamsata'ashara Yawma Dan Waktu paling minimal Seorang wanita suci Di antara dua Hayzat Adalah Lima belas Hari Dan tidak ada Batas Kalau kita bicara Akhtar Paling banyaknya Berapa Artinya Kalau dia Hayzat Cuman sehari Semalam Ya suci Berarti berapa Dua puluh Sembilan Dua puluh Sembilan Hari Kemudian Ma'asir Al-Muslimin Rahimani Warahimakumullah Beliau Melanjutkan Wa aqallu Zamanin Tahidhu Fihil Mar'ah Tis'u Sini Ada pun Umur Yang paling Cepat Dimana Seorang wanita Mengalami Masa haid Adalah Tis'u Sinin Berarti berapa Itu Sembilan tahun Ya Ada enggak Di kita Di Indonesia Ya Kalau di kitab Kipayatul Ahyar Dikatakan Imam Syafi'i Kaget Melihat Wanita-wanita Di Tihama Satu Negeri Di Timur Tengah Satu daerah Mantikoh Ada pegunungan Tihama Itu mereka Banyak yang Memasuki Usia haidnya Lebih cepat Yaitu Usia Sembilan Tahun Kalau Sembilan Tahun Berarti di kita Baru kelas Dua Kelas Dua SD Tapi itu terjadi Itu terjadi Dalilnya Kata Syekh Majid Terjadi Anak Umur Sembilan tahun Sudah Hayup Lalu beliau Disini Melanjutkan Penjelasannya Ada pun Masa Paling cepat Dimana Seseorang Melahirkan Ya Hamil Hamil Kondisi Dimana Seseorang Hamil Yang paling cepat Umumnya Sembilan Bulan Tetapi Ada Sebelum Sembilan Sudah Melahirkan Kata Imam Syafi'i Adalah Dalam Kitab-kitab Beliau Termasuk Kodi Abi Syuja' Berkata Disini Adalah Sittatu Ashhur Sittatu Ashhur 6 bulan Itu ada 6 bulan Sudah Melahirkan Dan ini ada Dalilnya Dalam Al-Quran Ya Firman Allah Dalam surat Al-Ahqab Ayat 15 Allah katakan Wa hamluhu Wa fisaluhu Thalathuna Syahra Ibunya Mengandung Dan Menyusuinya Selama Thalathuna Syahra 30 Bulan 30 Bulan Kalau 30 Bulan Di ayat yang lain Dikatakan Wa fisaluhu Fi'amaini Fisalnya Apa namanya Disusuinya 2 Tahun Berarti Kalau 2 Tahun Itu kan 12 x 2 Berarti 24 Kalau di Al-Ahqab Dikatakan Menyusui Dan hamil 30 Berarti 30 Dikurangi 24 Berarti 6 6 bulan 6 6 bulan Ya Artinya Aqal Muddatul Hamil Adalah Sita Sita Tuashhur Waktu Paling cepat Dimana Seorang Wanita Hamil Lalu Melahirkan Itu 6 6 bulan Berdasarkan Surat Al-Ahqab Ayat Yang ke 15 Wa Aktharuhu Arba Usinin Masya Allah Dan yang Paling lama 4 tahun Gimana Itu hamil 4 tahun Keluar Barangkali Sudah Tumbuh Giginya Ya Tapi Dijelaskan oleh Para ulama Dalilnya Adalah Istikra Istikra Itu artinya Kejadian Ada Kejadian Entah Kalau di Masa Modern Terjadi Atau Tidak Hamil Apa Namanya Itu Ya Jadi Sampai Setahun Dua Tahun Tidak Keluar Keluar Pas Giliran Keluar Rambutnya Udah Gonrong Itu Terjadi Pada Masa Dahulu Masa Yang Lama Kukunya Sudah Panjang Bahkan Ada yang Giginya Sudah Tumbuh Ya Giginya Sudah Tumbuh Ini Terjadi Ya Oleh Karena Imam Syafi'i Di Banyak Apa Di Kitab-kitabnya Mengatakan 4 tahun 4 tahun Walaupun Terjadi Atau Tidak Di Masa Modern Seperti Ini Ada Yang Umum Mudatul Hamil Masa Dimana Seorang Wanita Hamil Itu Adalah Tis'atu Ashhurin Yaitu 9 Bulan Itu Umumnya Wanita Umumnya Sejak Dulu Sampai Sekarang 9 Bulan Lalu Beliau Al-Qadi Abi Suja Rahimah Allah Ta'ala Melanjutkan Wa Yuhramu Bil Haydi An Wan Nifasi Thamani Yatu Asyia Ada 8 Perkara Yang Diharamkan Dikarenakan Hayd Dan Nifas Yang Pertama Adalah Assalah Was Sawm Ini Jelas Assalah Was Sawm Disini Syekh Majid Membawakan Riwayat Berdasarkan Hadis Aisyah Kata Beliau Radiyallahu Ta'ala Anha Berkata Ka'ana Yusibuna Thalika Fanu'maru Biqadai Assawm Wa lanu'mar Biqadai Assalah Bahwa kami pun zaman Rasul mengalami haid dan nifas Dan kami diperintahkan mengkodok puasa tapi tidak diperintahkan mengkodok siam Diperintahkan mengkodok puasa dan tidak diperintahkan mengkodok solat Artinya apa? Tidak boleh solat dan puasa kalau sedang haid dan nifas Itu yang pertama dan yang kedua Ada pun yang ketiga adalah kiraatul quran Membaca al-quran Dalilnya apa? Coba kita lihat Dalilnya adalah hadis Riwayat Imam At-Tirmidhi Dikatakan La taqra'ul haidu walal junub syai'an minal quran Tidak boleh wanita haid dan junub Membaca bagian apapun dari al-quran Walaupun masalah ini adalah Mukhtalafun fihi Karena kenapa? Kenapa mukhtalaf? Karena hadis ini adalah sanatnya doib Bahkan Ibn Hajar pun mengatakan hadisnya doib Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengatakan bahwa Para ulama sepakat mendoibkan hadis ini Mendoibkan hadis yang mengatakan Seorang wanita yang haid tidak boleh membaca al-quran Itu hadisnya adalah lemah Atau karena sebagian ulama Mengatakan tidak masalah selama tidak menyentuh mushab Atau kalaupun dia ingin membaca Maka dia membaca dari Tapsir atau terjemah Imam Nawawi mengatakan Kapan tafsir atau terjemah Boleh dibaca oleh yang tidak suci Yaitu dalam kondisi tulisan Bahasa manusia Lebih banyak daripada lafaz al-quran Seperti kitab-kitab tafsir ya Seperti tafsir ibn Kasir misalnya Berapa liba jilid Cetakan yang saya punya cetakannya liba jilid Atau tafsir apa misalnya Al-Jami Li'ahkamil Qur'an Imam Qurtubi Berapa saya punya cetakan yang 23 jilid Ini diperbolehkan Dalilnya adalah bahwasannya Rasulullah berkata Kepada umul mu'minin Aisyah Ketika beliau haid saat pelaksanaan ibadah haji Beliau berkata Ya Aisyah laksanakanlah apa-apa yang dilakukan oleh orang yang sedang haji Kecuali sholat dan tawab Artinya selebihnya boleh Orang haji tentunya ya baca Qur'an Ya wukub Ya sai dan lain sebagainya Melempar jumrah Kecuali dua hal yang tidak boleh Apa itu? Tawab dan sholat Tawab dan sholat tidak boleh Akhirnya masalah ini diperdebatkan oleh para ulama Dan saya cenderung kepada pendapat Yang mengatakan ya kalau membaca Tidak memegang mushab tidak masalah Karena dalil yang dijadikan sebagai hujah adalah hadis yang lemah Allah ulang biswa Begitupun yang dilarang adalah Mashul mushab wa hamluhu Menyentuh mushab dan membawanya Tentunya berdasarkan firman Allah surat al-waki'ah La ya masuhu illa al-mutohharun Tidak boleh menyentuh Qur'an kecuali yang suci Begitupun yang dilarang adalah Duhulul masjid Yaitu masuk ke dalam masjid ya Berdasarkan riwayat Rasulullah berkata La uhillul masjid lihaid wala junub Aku tidak menghalalkan Apa namanya Masjid untuk wanita haid dan junub Ya kalau sekedar masuk Itu dilarang kalau khawatir mengotori Kata beliau Kata Sheikh Majid al-Hammawi Tetapi kalau berdiam di dalamnya itu dilarang Itu dilarang menurut pendapat yang kuat Nah ini ma'asir al-muslimin yang kita bahas Insya Allah nanti ada poin-poin sedikit Kita bahas di sesi yang kedua Jangan kemana-mana Kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini Jangan sekarang Mau cari kerja susah Mau buka usaha Tidak punya ketampilan Nganggur Bosen Sekarang tidak perlu repot untuk jadi pengusaha Di Maxindo kita ada boom Bisnis opportunity Maxindo Di sini kita menyediakan banyak paket usaha Seperti kebab Ice coffee Cappuccino Sosis bakar Dan lain-lain Setiap pembelian paket boom Akan kami berikan secara gratis Semua kelengkapan yang mendukung paket usaha Yang Anda inginkan Untuk melihat paket usaha boom lainnya Silahkan kunjungi Di www.pengusahasukses.com Sosis Sosis Kelar Oke Mongga Namaku Andri Umur 23 tahun Kegiatan sehari-hari Ya Kayak gini Bagiku Semua orang di sekitar adalah inspirasi Bertemu para sahabat Dan berbagi banyak cerita Ya Pernah sih melamar pekerjaan Tapi gak ada hasilnya Hingga akhirnya Sebagai generasi milenial Aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru Positive thinking Terus berusaha menjadi yang terbaik Karena kita Generasi milenial Bisa Jadi pengusaha Maksindo Mesinnya Pengusaha sukses Ingin memasak Aneka kuliner Bakar-bakaran Bersama dengan Keluarga Anda Maksindo punya Jawabannya Mesin pemanggang Grill Multiguna ARD GRL 88 Dapat memanggang Aneka olahan makanan Mulai dari Ayam panggang Daging sapi Ikan Dan makanan lainnya Dengan fitur 4 in 1 Material mesin Dari bahan yang berkualitas Top quality Dilengkapi dengan 4 fitur plate Untuk memasak Berbagai macam Aneka makanan Piring panggangan Untuk aneka daging Plate batu Untuk memanggang Piring datar Untuk membuat kreps Membuat pancake Dan menggoreng telur Serta fitur Kuali kecil Berhandle pengaman Untuk aneka Masakan lainnya Konsumsi listrik Lebih hemat Desain minimalis Yang compactible Dilengkapi dengan Knop kompor Yang mudah digunakan Sangat mudah Untuk perawatan Dapatkan produk ini Di toko mesin Maxindo terdekat Di kota-kota Anda Kunjungi situs kami Di www.maxindo.com Maxindo Mesinnya Pengusaha sukses Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamuala Rasulullah Waba'at Saudaraku sekalian Para pemirsa Niaga TV Rahimahkumullah Qadarullah Masya'afa'al Hari ini Kita ada gangguan Jadi koneksi kita Tidak bisa ditangkap Tidak bisa Apa namanya Ada permasalahan Dengan satelit Dan dikarenakan Koneksi internet Yang bermasalah Oleh karenanya Di kesempatan Yang berbahagia ini Kita coba Membacakan Beberapa pertanyaan Saja yang masuk Setelah itu Kita tidak bisa Melanjutkan Karena memang Koneksi kita Ke satelit Terganggu Pertanyaan yang pertama Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Bagaimana hukumnya Operasi untuk Membuang hormon Karena haid Dua kali dalam sebulan Dan menyebabkan nyeri Kalau memang Apa namanya Itu sebagai Bentuk Apa namanya Pengobatan Ya dalam Islam Kalau tujuannya adalah Mengobati Tidak masalah Dalam rangka pengobatan Kalau itu dianggap Sebagai penyakit Karena Dijelaskan oleh Para ulama Darah haid itu Memiliki siklus Minimal Adalah sehari Semalam Maksimal 15 hari Umumnya 6 Atau 7 hari Dan Nabi Berkata kepada Fatimah Binti Hubaish Abi Hubaish Dikatakan Apa kata Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Tinggalkanlah Salat Di hari Dimana Engkau Biasa haid Tinggalkanlah Salat Di hari Dimana Engkau Biasa Biasa haid Dan dalam Riwayat Hamnah Binti Jahash Dikatakan Bahwasanya Masa haid Bagi wanita itu Umumnya adalah Sittan Ausab Artinya Kalau yang lebih Dari itu Atau sampai Satu bulan Misalnya Dua kali Allah Kalau dokter Mengatakan Bahwa itu Ada masalah Di dalam Tubuh Kaitan dengan Kelebihan Hormon Dan lain sebagainya Allah Yang saya pahami Dari penjelasan Para ulama Selama itu Tujuannya adalah Untuk Kesehatan Mengobati Kondisi yang sakit Di tubuh kita Maka itu Tidak masalah Dilakukan Kalau itu untuk Tujuannya adalah Pengobatan Allah Sama seperti Para ulama Ditanya Apa hukumnya Menggunakan Apa namanya Menggunakan Kawat Di gigi Hukum Masanya kan Tidak boleh Dilarang Tapi Tidak boleh Alias Dilarang Tapi ada Kondisi Dimana Seseorang Mengalami Kecelakaan Lalu giginya Tanggal Dan lain sebagainya Atau giginya Goyang Dia membutuhkan Pengobatan Tertentu Dalam kondisi ini Dikecuah Dikecualikan Allah Pertanyaan yang kedua Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Kalau misalnya Pada waktu asar Kita mandi wajib Apakah kita Kudu Kodo Solat Duhur kita Di waktu asar Atau bagaimana Allah Ini pendapat Yang Mukhtalafun Bainal ulama Pendapat Yang diperdebatkan Di kalangan Para ulama Antara Yang mengatakan Yang wajib Atasnya Hanya asar Saja Dan yang mengatakan Bahwasannya Yang wajib Atasnya adalah Zuhur Dan asar Karena asar Adalah waktu Untuk zuhur Waktu darurat Untuk zuhur Dan menurut saya Allah Pendapat Yang kedua Ini pendapat Yang dipilih Oleh Imam Syafi'i Saya rasa Itu lebih hati-hati Lebih Apa namanya Lebih hati-hati Kita mengkodok Salat Zuhur kita Kalau memang Kita suci Di waktu Salat Asar Ini yang bisa Kita bahas Di kesempatan Pagi yang berbahagia Ini mudah-mudahan Allah mengampuni Dosa-dosa kita Dan memberikan Kita keikhlasan Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu Alla ilaha Ilaha Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh